Dukung pemerintah, PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas aktivitas judi online. Hal tersebut ditunjukkan BRI dengan memblokir lebih dari 3.000 rekening, tepatnya sebanyak 3.003 rekening yang terindikasi kuat digunakan untuk kegiatan transaksi judi online. Menurut Direktur Manajemen Risiko BRI, Akus Sudiarto, tindakan pemblokiran ini merupakan upaya BRI dalam integritas sistem perbankan dan melindungi nasabah dari praktik-praktik yang merugikan. Upaya pemblokiran tersebut dilakukan usai hasil pemantauan intensif terhadap aktivitas transaksi yang mencurigakan dan memiliki potensi melanggar hukum. BRI berkomitmen penuh untuk mendukung pemberantasan aktivitas judi online serta melindungi masyarakat dan nasabah kami. Langkah ini merupakan wujud dari tanggung jawab kami dalam memastikan keamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan di Indonesia, kata Agus. Selain itu, BRI pun telah menerapkan risk-based approach yang terangkum dalam kebijakan serta standar operasional prosedur SOP terkait anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme APU-PPT. Upaya ini dilakukan untuk melindungi BRI dari sasaran tindak pidana pencucian uang dan terorisme, termasuk judi online. Kami juga memiliki sistem anti-money laundering AML untuk memonitor transaksi yang mencurigakan imbuhnya. Sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko kepatuhan, lanjutnya, perseroan juga melakukan alliance due diligence EDD. Ini merupakan proses yang lebih mendalam dari customer due diligence CBD yang sebelumnya dikenal dengan Know Your Customer KYC. Agus melanjutkan, perseroan juga melakukan browsing ke berbagai website judi online secara aktif untuk melakukan pendataan. Jika ditemukan indikasi penggunaan rekening BRI untuk menampung dana top-up atau deposit guna bermain judi online, maka tampilan website judi online tersebut disimpan untuk dasar pemblokiran rekening. Selain memblokir rekening terkait, BRI juga terus memperkuat mekanisme pengawasan, teknologi detesi dini, dan edukasi kepada masyarakat. Nasabah diimbau untuk melaporkan aktivitas mencurigakan dan senantiasa menjaga kerahasiaan data pribadi serta rekening guna mencegah penyalahgunaan. Langkah tegas yang kami ambil adalah bukti bahwa BRI tak pernah berhenti berinovasi dan berkolaborasi untuk menciptakan ekosistem perbankan yang aman dan terpercaya. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan dalam memberantas praktik-praktik ilegal yang merugikan, termasuk diantaranya judi online, tambah Agus Sudiarto. Maka dari itu, aktivitas pemblokiran ini menjadi wujud komitmen BRI untuk terus menegakkan etika perbankan yang sehat dan mendukung kebijakan pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang aman dan sejahtera serta bebas dari perjudian online dan aktivitas ilegal lainnya. Terima kasih.